Halo, selamat datang kembali dalam TOEFL Preparation Universitas Dianapura. Kali ini bersama saya, Puto Krisusanto, dalam unit Structure and Written Expression. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat bagaimana TOEFL untuk bidang Structure and Written Expression. Kita akan mulai hari ini dengan unit 1, yaitu Structure. Unit ini dibagi menjadi 2, seperti namanya adalah Structure and Written Expression. Hari ini saya akan membahas bagian 1, yang akan saya bagi menjadi 2, 1A dan 1B. Without further ado, let's just begin. So, firstly, the nature of TOEFL Test, bahwa ada pertanyaan Listening, pertama 50 pertanyaan, kemudian ada pertanyaan Structure, jumlahnya 40 pertanyaan, dan Reading 50 pertanyaan. Kali ini kita akan membahas Structure. Waktu yang disediakan hanya 25 menit untuk menjawab 40 pertanyaan ini. Artinya, secara rata-rata Anda harus menjawab kira-kira 2 pertanyaan dalam 1 menit. Nah, itu memerlukan strategi sendiri. Tip nomor 1, untuk pertanyaan Multiple Choice seperti TOEFL, kalau kita ragu akan jawabannya, gunakan proses eliminasi. Jika kita tidak cepat bisa segera menilai yang mana jawaban yang benar, kita gunakan proses eliminasi. Ini terutama bisa dipakai untuk bagian Structure dan Reading. Nah, kita tahu bahwa pilihan jawaban dalam pertanyaan TOEFL ada 4 buah. A, B, C, dan D. Kalau kita tidak yakin akan jawaban kita, lalu kita menebak saja. Kita menebak kalau 1 dari 4, kemungkinannya yang benar adalah mendapat 25%. Kalau kita bisa mengeliminasi salah satu jawaban yang sudah pasti salah, atau sudah pasti tidak tepat, kita akan meningkatkan kemungkinan kita benar dari 25% menjadi 33%. Karena sekarang kita memilih antara 1 dari 3. Kalau kita bisa mengeliminasi 2 jawaban yang sudah pasti tidak benar, kita hanya guessing, yaitu 1 out of 2 possible choices. Jadi, kemungkinan kita benar naik menjadi 50%. Kalau rekan-rekan bisa lakukan ini dengan konsisten, rasanya-rasanya saya yakin kalian juga akan bisa meningkatkan hasil dari TOEFL kalian. Jadi, sekali lagi, kalau kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar, sesegera mungkin kita coba dengan proses eliminasi itu. Dalam structure dan return expression sendiri, terdiri dari dua tipe pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 sampai 15, yaitu structure, ini seperti yang kita biasa lihat dalam kelas-kelas bahasa Inggris, yaitu kita membuat, ada satu pernyataan atau kalimat yang masih belum sempurna. Kita, kata dengan kata lain, kita harus fill in the blank. Pilihlah jawaban yang terbaik dari 4 pilihan jawaban yang tersedia untuk membuat sentence ini komplit. Itu yang kita akan lihat hari ini. Sedangkan yang akan kita lihat esok dan keesokan harinya lagi adalah bagaimana return expression. Ini terdiri dari 25 pertanyaan, yaitu kita diberikan suatu pertanyaan yang lengkap, tapi ada 4 kata atau kelompok kata dalam pernyataan tersebut, dalam kalimat tersebut, yang digarisbawahi. Salah satu dari empat yang digarisbawahi itu salah. Kita harus menunjukkan mana yang salah. Jadi, kalau yang structure itu mencari yang benar, return expression mencari yang salah. Hint yang lain adalah, jangan sampai jawaban kita kosong. Karena ini bukan tes di mana kalau kalian menjawab benar, dapat poin, terus tidak menjawab, itu poinnya 0, lalu kalau jawab salah, itu minus. Kalau dalam TOEFL ini, tidak menjawab, itu nilainya 0, kalau salah juga nilainya 0. Jadi, kalau tidak tahu bagaimana, kita pakai proses eliminasi saja, dan jangan sampai jawaban Anda kosong. Oke, kita masuk ke dalam structure. Ini terdiri dari 15 pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi. Contoh pertanyaan ada di sini, di sebelah atas, kiri atas, nanti kita akan bahas. Nah, beberapa strategi di sini ada lima. Yang pertama, pelajari kalimatnya. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apa yang kita perlukan untuk membuat kalimat ini komplit. Yang kedua, lihatlah pilihan-pilihan jawabannya. Seringkali pilihan-pilihan jawaban itu menunjukkan satu pola juga. Sehingga ada satu dari empat itu yang paling tepat untuk membuat kalimat ini komplit. Oke, yang ketiga, jangan hanya mengeliminasi jawaban yang salah, hanya melalui melihat pertanyaannya. Biasanya, pilihan-pilihan yang tidak tepat ini, sebenarnya, kalau dilihat sendiri, itu benar, tapi dia tidak cocok dengan konteks yang tersedia. Itu kita harus lihat konteksnya. Yang keempat, jangan sampai jawabannya kosong. Dan yang kelima, jangan terlalu banyak meluangkan waktu di sini, karena kalian harus memastikan bahwa kalian juga bisa melihat, apa namanya, mengerjakan yang written expression. Karena itu jumlah pertanyaannya lebih banyak. Kita akan langsung saja. Yang paling penting di sini adalah karena semua ini berupa kalimat. Kita harus melihat struktur dari kalimat. Kalimat bisa dibentuk dari satu atau lebih klausa, klausa ini bisa merupakan klausa independen yang berdiri sendiri, atau klausa yang dependen atau subordinat. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Hal yang penting adalah semua kalimat harus punya minimal satu subjek dan satu kata kerja, atau bahasa Indonesia-nya predikat. Ada empat jenis kalimat. Kalimat yang simple, kalimat yang compound, compound itu artinya gabungan, kemudian kalimat yang kompleks, yang terakhir adalah dia compound kompleks. Sebentar kita lihat contoh-contohnya. Nah, dalam contoh yang tadi kita lihat di slide yang sebelumnya, blank is taking a trip to New York. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa yang missing adalah di awal kalimat. Seringkali kecurigaan kita di sini adalah yang missing adalah subjek. Nah, jelas di sini setelah blank ada is taking. Is taking ini adalah verb atau predikatnya. Kemudian a trip to New York itu objeknya. Jadi yang missing di sini adalah subjek. Di antara ini, yang subjek itu ada A, ada C. Jadi kita eliminasi jawaban yang D dan B. Karena her itu objek, membentuk objek. Kemudian when. When itu hanya kata sambung yang berarti waktu ya. Nah, kalau they salah dalam konteks ini. Karena verbnya adalah is. Yang paling tepat di sini adalah the woman. Karena the woman itu single. Ini juga single. Kita harus setuju. Bahasa Inggris itu penting sekali persetujuan antara subjek dengan predikat. Kalau subjeknya singular, predikatnya juga singular. Begitu seterusnya. Oke, berikutnya. Ada types of sentences. Ada banyak jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ada kalimat sederhana. A simple sentence. I went to the movies last night. Yang kedua, a compound sentence. Atau kalimat gabungan. I went to the movies last night and I had a great time. Saya pergi, kalian nonton kemarin, dan saya bersenang-senang di sana. Jadi ada dua klausa di sini. Yang satu dengan yang lain. Dan masing-masing berdiri sendiri. Itu bedanya. Kalau sentence yang kompleks, satu klausa dengan klausa yang lain itu harus berhubungan. Salah satu klausa tidak bisa berdiri sendiri. Contoh di sini. Saya pergi nonton setelah saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Jadi di sini, klausa yang pertama ini bisa berdiri sendiri. Tapi klausa yang kedua tidak bisa berdiri sendiri. Karena klausa yang kedua merupakan penjelasan dari klausa yang pertama. Itu bedanya kalimat yang compound dengan kompleks. Yang compound ini, kalimat awal, klausa awal dengan klausa akhir itu bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah compound kompleks sentence. Di sini contohnya, I went to the movies and I had a great time because the movie was awesome. Saya pergi nonton dan saya bersenang-senang karena filmnya bagus. Jadi ini bisa berdiri sendiri. Yang ini bisa berdiri sendiri yang tengah. Tapi setelah kata because, ini tidak bisa berdiri sendiri. Inilah yang kompleks. Because ini hanya menjelaskan alasan kenapa kita senang nonton itu. Itu ya jenis-jenis kalimat. Nah berikutnya saya akan menjelaskan beberapa. Mungkin saya akan pause dulu sebentar di sini. Oke. Nah yang pertama, sentences with one clause. Ini adalah kalimat-kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Ada beberapa skill di sini, lima kalau tidak salah. Skill yang pertama, pastikan bahwa kalimat Anda memiliki minimal satu subjek dan satu predikat atau verb. Contohnya di sini, ya blank was backed up four miles on the freeway. Jelas sekali, kalau blanknya di depan, kita pasti curiganya ini mungkin, kemungkinan besar ya, kurang subjek. Yang kemudian kita perhatikan adalah kata-kata apa yang muncul setelah blank atau bla-bla-bla ini. Dia bilang was backed up. Was backed up. Ini jelas sekali merupakan verb atau kata kerja. Bentuk kedua. Nah, oleh karena itu, kita mencari subjek. Yesterday, in the morning, dua-duanya ini tidak memungkinkan karena ini merupakan kata sambung saja atau kata keterangan. Yang paling memungkinkan adalah C dan D. Kita lihat bahwa kalimat ini ada kata was yang membentuk kalimat yang singular. Oleh karena itu, pilihan D juga salah karena cars ini plural. Yang paling cocok adalah C, traffic. Gitu ya caranya, teman-teman. Bisa eliminasi dulu jawaban yang tidak mungkin. Di antara dua jawabannya yang mungkin ini cocokkan. Seperti saya bilang tadi, bahasa Inggris itu harus setuju antara subjek dengan verb-nya. Single dengan single, plural nanti dengan plural. Nah, contoh yang kedua di sini adalah dia dimulai dengan subjek. Plural. Engineers. Blank. Kemudian, for work on the new space program. Ini, kita bisa lihat ketika kita melihat kata for, apa, to, apa, apapun itu yang ada kata sambung itu sudah membentuk objek. Oleh karena itu, di sini subjeknya ada. Yang belum ada adalah verb-nya. Nah, di sini. Necessary itu penting. Artinya, dia membentuk kata sifat saja yang tidak benar. Hopefully, juga salah kalau next month juga membentuk kata keterangan waktu saja. Yang paling tepat di sini harus ada verb. Engineers are needed. Dalam hal ini, dia membentuk kalimat pasif. Para insinyur dibutuhkan untuk pekerjaan yang baru. So, engineers are needed. Jawabannya B. Begitu caranya kita melihat ya. Skill yang kedua adalah namanya objects of preposition. An object of a preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition. Contohnya, in, at, of, to, by, behind, on, and so on. To form a phrase. Jadi, object of preposition ini adalah sebuah kata kerja atau pronoun yang muncul setelah kata-kata sambung ini. Kata-kata sambung yang diberikan contohnya tadi. Nah, jika suatu kata adalah object of preposition, dia bukan subjek. Itu hal yang penting dilihat di sini. Jadi, ketika ada kalimat yang dimulai dengan for, apa, with, apa, in, on, at, semua yang dimulai dengan kata-kata sambung itu, preposition, kata yang datang setelahnya itu bukan subjeknya. Contoh di sini, yang warna merah, for the fever, itu object of preposition. Subjeknya adalah he, verbnya took, object, aspirin, tablets. Untuk demamnya, dia meminum obat. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang di sini. With his friends, ini sama ya, with his friend, object of preposition, blank found the movie theater. Kata found adalah verb, bentuk kedua, dari find, artinya menemukan. Oleh karena itu, yang di sini missing adalah subjek. Di antara empat pilihan kita, satu-satunya yang merupakan subjek dan benar-benar cocok di sini adalah he. Apalagi di sini dipertegas. Dengan temannya, laki-laki, dia laki-laki menemukan bioskop. Itu contohnya ya. Nah, skill yang ketiga namanya apositif. An apositif is a noun or noun phrase which describes another noun or pronoun. It is normally separated by commas. Apositif adalah suatu kata benda atau suatu frase kata benda yang mendeskripsikan suatu benda lainnya. Contohnya, tom. Ini kan subjeknya. Kemudian, didefinisikan atau dideskripsikan dengan apositif, tom, a good mechanic, tom, seorang muntir yang baik, verbnya is fixing a car, sedang memperbaiki sebuah mobil. Atau, kalau mau dibalik, kadang-kadang apositifnya bisa ditaruh di depan. A good mechanic, tom is fixing a car. Sebagai seorang muntir yang baik, tom sedang memperbaiki mobil. Ada dua bentuk di sini. Contohnya pun ada dua. Kita lihat yang pertama. Satu-satunya yang di sini adalah, dia kata benda. Dia juga harus dijelaskan oleh kata benda. Kalau right now, sebenarnya kalau right now ditaruh ini boleh-boleh saja. Tapi adanya tanda koma di sini membuat ini salah. Kalau right now George is attending the lecture, berarti di sini tidak ada koma. Karena ada koma, kita harus mencari pilihan yang merupakan apositif. Satu-satunya contoh di sini yang tepat adalah, my friend, koma George, teman saya George, sedang menghadiri kuliah. Kalau happily ini salah karena dia menghadiri kuliah dengan senang. Ya boleh saja, tapi tidak ada koma di depan sini. Itu yang menyebabkannya dia salah. Because of the time juga ini bisa saja. Kalau saja tidak ada koma ini. Tanda koma ini menyebabkan harusnya muncul apositif. Contoh yang kedua masih di bidang apositif. Blank, Sarah rarely misses her basketball shots. Nah di sini, yang kita harus cari mana yang membentuk noun, yaitu kata benda saja. An excellent basketball player. Seorang pemain basket yang luar biasa, koma, Sarah jarang sekali tidak bisa menembakkan bolanya. Saya rasa ini yang benar ya. Kalau pilihan yang B, ini kepablasan. Ada kata is ini menyebabkan ini subject dan verb. Itu salah. Kemudian kalau yang C ini double. Sarah is an excellent basketball player. Sarah rarely misses. Kalau kita menyampaikan ini, Sarah is an excellent basketball player. Bisa saja, tapi di sini tandanya bukan koma, tapi titik koma. Jadi ketika kita menggabungkan dua kalimat, begitu kita bisa pakai tanda titik koma. Dan itu jarang sekali dipakai dalam sentence structure di test of all. Kalau her excellent basketball play, ini salah. Karena ini mereferensi kepada permainan bola basketnya. Jadi dia lebih ke objek. Skill yang keempat adalah present participle. Present participle bersifat sebagai adjektif atau kata sifat. Kita tidak boleh membingungkan atau bingung antara present participle dengan present progresif. Contoh. The boy is standing in the corner. Ini namanya present progresif atau present continuous ya. Anak laki-laki itu sedang berdiri di pojokan. Itu benar konteksnya. Tapi, kalau present participle, contohnya begini. The boy standing in the corner looks suspicious. Nah, dalam bahasa Inggris, seringkali kita melihat bahwa subjek utamanya adalah the boy. Verbnya looks suspicious. Kemudian adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda tadi, yaitu the boy. Oleh karena itu, kita bilangnya the boy standing in the corner. Ini hanya untuk mempertegas. Anak laki-laki yang sedang berdiri di pojok itu terlihat mencurigakan. Tipnya adalah ketika Anda melihat kata yang ada ing-nya, tapi tidak ada be, yaitu M, is, are, maka dia bukan kata kerja. Sekali lagi, ketika Anda melihat seperti standing, swimming, dancing, apapun itu yang bentuknya verb, lalu ditambah ing, dia akan membentuk adjective atau geran namanya, kalau dia tidak didahului dengan M, is, are, to be. Maka itu bukan verb, melainkan bentuknya berupa adjective. Nah, example yang diberikan di sini. The child, blank, playing in the yard, is my son. Klausa, apa namanya, noun utamanya adalah the child. Kemudian, verbnya adalah is, to be, objeknya my son. The child is my son. Kemudian ini adalah penjelasan. Nah, di antara empat pilihan ini, kalau kita taruh he, ini namanya double subject. The child sudah he, ini he lagi. Coret. Kemudian, the child, kalau is playing, ini sudah is, di sini is lagi. Coret juga. Kalau was, apa lagi? Soalnya kan kita bahasnya ini present, sedangkan ini past, ngapain dia bolak-balik. Satu-satunya yang tepat di sini, the child now playing in the yard. Anak yang sedang bermain di halaman itu adalah puteraku. Skill yang kelima. Past participle. Ini sama hampir murid seperti yang tadi, tapi sekarang bentuknya masa lampau. Kita bandingkan ada empat hal ya. Yang pertama adalah simple past. She painted the picture. Dia melukis di masa lampau foto itu. Kalau present atau past perfect, she has painted the picture. Dia sudah menggambar foto itu. Kalau dia bentuknya pasif, nomor tiga, the picture was painted by Karen. Foto itu dilukis oleh Karen. Dan yang terakhir, past participle, seperti yang present participle, dia fungsinya adalah membentuk adjective. The picture painted looks wonderful. Gambar yang dilukis itu terlihat indah. Subjeknya adalah the picture. Adjektif adalah yang menjelaskan picture ini adalah picture painted looks wonderful. Jadi kalau tadi dia pakai bentuk ink, kalau yang past ini pakai bentuk lampau dia ya, pakai bentuk ed. Kalau dia tidak, apa namanya, kita harus hati-hati, kalau yang seperti painted, seperti ini, kalau dia mengikuti subjek, berarti dia merupakan past participle dan dia bukan verb. Apalagi, dia diikuti oleh verb di sini. Verbnya kan looks. Contohnya begini ya. Sorry. Example. The package blank mailed at the post office will arrive Monday. Subjek utamanya adalah the packages. Kemudian, kata kerjanya, verb, adalah will arrive. Objeknya Monday. Oleh karena itu, dari blank sampai mail the post office ini merupakan penjelasan saja atau adjektif dari the package. Kata yang paling tepat di sini antara A, B, C, dan D, teman-teman kalau lihat, adalah D, the packages just mailed. Paket yang baru saja dikirim itu akan tiba hari Senin. Jadi, yang lainnya tidak masuk akal. Apalagi kalau them, sorry. Kalau them itu membentuk objek, ini juga tidak, ini juga tidak. Yang paling tepat adalah just. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian 1B, ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan coba sebentar saja di sini. Nomor 1. The North Platte River blank from Wyoming into Nebraska. Subjeknya adalah di sini sampai river ini. Kata kerjanya missing. Terus ini objeknya. Kata kerja, seperti kalian lihat di sini ya, contoh soal ini. Dia menunjukkan ada pola. Berarti kata dasar adalah flow. Cuman yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat di sini adalah B. The North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Kenapa flows? Karena ini merupakan kalimat yang menjelaskan suatu fakta. Nanti kalian akan melihat dalam test of all ini ada basically dua jenis kalimat yang sering sekali dipakai. Yaitu kalimat present sama kalimat past. Kalimat future jarang ya. Tapi bedanya adalah begini. Ketika kita mengungkapkan suatu fakta atau mengungkapkan suatu kebiasaan, itu akan dipakai seperti ini. Bentuk simple present. Karena ini kan sungai. Sungai ini ya kemarin, hari ini dan besok akan tetap ada antara Wyoming sama Nebraska. Kalau saat ada satu event yang sudah terjadi di masa lampau, seperti nanti di contoh nomor dua, dia akan memakai bentuk lampau. Itu ya, ada dua yang kalian perlu perhatikan. Contoh yang kedua. Blank biloxi received its name from a su word meaning first people. Bisa dilihat di sini adalah ini merupakan bentuk kalimat di masa lampau. Karena received. Kita akan lihat pilihannya. Di sini yang paling cocok menurut kalian gimana? Kalau saya ini adalah the city of Biloxi. Kota Biloxi. Mendapatkan namanya dari... Nah, begitu dia. Jadi di sini subjeknya sudah ada, cuman dia ada penjelasan dari subjek ini saja. Kota Biloxi. Itu ya. Pertanyaan ketiga. A pride of lions, blah 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 up to 40 lions, including one, two, three males, several females, and cubs. Kita juga melihat di sini, walaupun kalimat ini panjang, yang paling penting adalah klausa pertamanya saja. Kita mungkin bisa ignore saja ini, karena yang kita cari adalah bagaimana kita memenuhi klausa pertama ini. Karena klausa pertama ini adalah klausa yang terpenting dalam kalimat ini. Misalnya kata-kata including, such as, itu hanya memberikan contoh. Jadi dia bukan kalimat utamanya. Klausa utamanya adalah... A pride of lions, sekelompok singa, terdiri dari... Kita bisa bilang terdiri dari kenapa? Karena kata kuncinya adalah contain. Itu ya. Nah, di sini kita lihat jawab yang betul mana. Nah, mungkin kalian akan melihat terkecoh dengan pilihan C di sini. A pride of lions contain. Dan saya akan mengatakan bahwa kalian keliru. Nah, seringkali dalam bahasa Inggris itu kita dikecoh oleh ini. A pride of lions. Walaupun kata terakhir di sini adalah lions yang berbentuk plural. Tapi, ini salah. Kalau dia simple present harusnya contains dengan S. Kenapa begitu? Karena subjek utama dari kalimat ini adalah a pride. Sekelompok. Jadi, setiap kali kalian melihat subjek, teman-teman melihat subjek, Kemudian, ada kata of. A of B. Yang penting itu dimelihat adalah A-nya. Karena apapun yang muncul setelah of itu, seperti tadi di skill yang kedua, itu namanya object of preposition. Apapun yang muncul setelah of, itu dia merupakan penjelasan saja. Adjektif dari kata yang sebelumnya. Oleh karena itu, ini kita corek. Yang B sebenarnya benar, kalau dia nggak ada it-nya. Kalau ada it, itu double subjek namanya. Itu salah. Kalau yang D, salah. Karena kalau yang D ini seperti tadi, saya bilang, kalau ada bentuk ing, tapi tidak ada B di sana, di depannya, berarti dia tidak bisa membentuk verb. Padahal yang kita cari di sini kan verb. Ini adalah noun-nya, verb-nya di sini, ini adalah objeknya. Satu-satunya jawaban yang adalah, can contain. Sekelompok singa dapat terdiri dari. Oke, nomor empat, sedikit lagi. Blank tea plant are small and wide. di sini kita bisa melihat bahwa kata kerjanya adalah R, kemudian di sini objeknya adalah small and wide. Nah, pertanyaannya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini mirip seperti pertanyaan nomor tiga ya. Kita lihat ke persetujuan antara subjek dengan predikatnya. Verb-nya di sini R, sedangkan triplenya kok singular ya? What is the problem? Oh, berarti triplen ini, T-plen ini bukan merupakan subjek utamanya. Pasti ada subjek utama yang lain yang muncul sebelumnya. Yang, kata kuncinya adalah mencari object of preposition. Cocoknya adalah di sini. The flowers of the triplen are. Itu baru cocok ya. Karena the flowers ini adalah subjek utamanya. Kemudian penjelasannya of the triplen. Nomor lima, The tetracyclines, blank antibiotics, are used to treat infections. Ini gambaran apa pertanyaan kita yang tadi. Ada koma, terus ada ini, koma lagi. Jadi, ini adalah subjek, ini adalah kata benda lagi yang menjelaskan subjek itu. The tetracyclines, contohnya, cocoknya di sini. A family of antibiotics, are used to treat infections. Jadi, subjeknya adalah tetracycline, verb-nya adalah are used, kemudian objeknya ini. Kalau ada koma, koma itu dua kali itu, berarti dia mencari kata benda, atau klausa kata benda, yang menjelaskan kata benda sebelumnya. The tetracyclines, C, a family of antibiotics, are used to treat infections. Dan yang nomor enam, Any possible academic assistance from taking stimulants, blank, marginal, as best. Nah, ini adalah subjeknya, Any possible academic assistance. Kemudian, karena ada kata from, berarti ini kan tadi namanya object of preposition. From taking stimulants, itu subjek keturunannya. Kemudian, marginal at best ini adalah objeknya. Jadi yang kita cari di sini adalah verb, atau kata kerja. Nah, kata kerja yang paling cocok di sini pasti to be. Karena contohnya kan ada is, 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 yang lain as. Kita kadang-kadang bisa melihat, apa, kecenderungan dari pola yang dibuat. Jadi yang paling tepat di sini adalah is. Kalau it is sama there is ini double, kalau as itu bukan membentuk subjek. Nah, sekali lagi, Any possible academic assistance. Ini single. Kemudian subjeknya juga single. Hati-hati, walaupun taking stimulants, ini plural, jangan tertipu. Karena yang kita cari di sini adalah, ini subjek utamanya. Karena seperti tadi, ketika kita melihat kata of, from, dan lain-lain, kata yang muncul setelah itu, itu membentuk objects of preposition. Jadi, dia bukan subjek utama. Nah, itu dulu untuk sesi yang ini. Selanjutnya, saya akan lanjutkan lagi di unit 1B. selamat menikmati.